Pursa Presiden terpilih hasil Pilpres 2024, Prabowo Subianto menyatakan telah sepakat dengan Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo untuk bekerja sama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Sementara Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo kembali menegaskan partainya mendukung penuh pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden terpilih hasil Pilpres 2024, Prabowo Subianto, merasa gembira dengan kehadiran Nasdem sebagai salah satu partai pendukung pemerintahan ke depannya. Prabowo memastikan dirinya bersama Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo telah sepakat untuk bekerja sama sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat Indonesia. Prabowo juga mengapresiasi sikap Partai Nasdem yang paling pertama memberikan ucapan selamat kepada dirinya. Sebagai sahabat, Prabowo menghargai sikap Suryapalo dan selanjutnya komunikasi antar kedua belah pihak akan berjalan secara intensif. Salah satu yang paling pertama ya untuk mengucapkan selamat atas diterimanya mandat dari rakyat kepada pasangan calon 02. Kemudian langkah-langkah selanjutnya komunikasi telah berjalan terus-menerus secara intensif antara Pak Suryapalo, antara rekan-rekan yang ditunjuk oleh beliau dan dari pihak kami, dari Partai Gerindra, pertemuan dan komunikasi yang intensif antar kedua beliau dan yang cukup produktif sehingga hari ini tadi terjadi suatu bisa dikatakan pertemuan yang efektif, yang produktif. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Sementara Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo menegaskan Partai Nasdem resmi mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, Kiberan Raka Bumi Raka. Surya menjelaskan dirinya merasa terhormat karena diterima dengan baik oleh Prabowo. Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan bukan hanya yang pertama. Menukung pemerintahan baru di bawah kemungkinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Kiberan. Kita tentu berharap agar jalannya administrasi pemerintahan ke depan ini dengan dukungan yang diberikan oleh berbagai komponen dan seluruh kekuatan institusi partai-partai politik yang ada di negeri. Insya Allah kita akan mampu memberikan sesuatu yang jauh lebih hebat dan berarti untuk tetap melihat Indonesia dengan optimisme ke depan. Artinya sekali lagi saya katakan kita siap untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintahan baru di bawah kemungkinan Pak Prabowo Subianto dan Mas Kiberan. Sejujurnya saya berkontemplasi untuk itu. Sebuah proses perenungan saya lakukan yang cukup lama. Akhirnya satu hal yang saya berbicara dari kejujuran hati dan rasionalitas yang saya miliki. Kalau memang ada opsi karena dasar bukan saya yang meminta tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak untuk bersama dengan pemerintahan saya pikir itu lebih baik. Inilah pilihan saya, pilihan Nasdaq. Surya Paloh mengajak semua pihak mengakhiri permasalahan pemilu 2024. Ia menilai pemilihan presiden sudah selesai dan saatnya memikirkan bagaimana membangun Indonesia ke depan termasuk menghadapi tantangan dan dinamika dunia yang semakin kompleks. Sebab itu dibutuhkan keikhlasan para elit politik untuk menghadapinya secara bersama-sama. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!